Bapakmu melukaimu, mamakmu melukaimu, opumu, tulangmu, nangborumu semua melukaimu, teman-temanku semua melukaimu, yang di belakangmu melukaimu, yang di sampingmu melukaimu, semua orang terdekatmu melukaimu. Mengampuni apa tidak? Mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Karena aku punya kasih. Wih, sis, 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 dilukai bareng-bareng, yuk. Kenapa mengampuni harus tanpa batas? Tinggal sama pacar, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, aduh, mau nembak ditolak. Terluka banget. Dikatain orang tua bodoh, kamu anak kurang ajar, gak tahu diri, ada yang mau lebih pintar darimu, anak tetangga lebih cantik darimu, dibanding-banding sama anak tetangga lebih ganteng katanya dari kita, kita gak bisa buat apa-apa. Terluka gak? Sakit gak? Harus gak mengampuni orang tua seperti itu? Kan hatimu posisinya terluka, di bendara-dara, hancur, berantakan. Bahkan kalau di rosen, gak ada hatinya lagi. Dokter bingung, mana? Hancur, berantakan. Dirukai banyak orang. Ditusuk, ditusuk, ditusuk. Kenapa harus mengampuni? Karena mengobati hati yang terluka adalah dengan cara. Kalau kau terluka darimu, itu gampang. Lu kasihan saplas, lu ke dokter, di jari, atau apa segala macam. Tapi kalau hati terluka, satu-satunya cara untuk menyembuhkan dia adalah kamu. So, ampuni papamu, mamamu, ampuni mantanmu, oke, oke. Ampuni mantanmu, oke, oke. Tapi dia lihat banget sama aku. Aku udah ngasih semuanya sama dia. Udah, 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 udah. Aku udah keluar banyak sama dia. Udah, 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 udah. Stop. Kau mau sembuh gak? Satu-satunya cara menyembuhkan hati yang terluka adalah mengampuni. Kemudian, lu cari cara yang lain gak ada. Selain mengampuni. Supaya dia bisa sembuh.